Kata Wapreska, Hamaruf Amin setelah berwisata ke Pulau Penyengat Tanjung Pinang. Warta Kepri, Ko, ID, Kepri, Wakil Presiden Republik Indonesia K. Hamaruf Amin melakukan kunjungan kerja, Kunker, selama dua hari di Provinsi Kepri. Kunker orang nomor dua di RI ini diakhiri dengan berkunjung ke Pulau Religi dan bersejarah yaitu Pulau Penyengat, Tanjung Pinang, Kamis, 8 Juni 2023. Dalam kunjungannya ke Pulau Penyengat Wapres Maruf Amin didampingi oleh Ibu Wuri Maruf Amin, Gubernur Kepri Haji Ansar Ahmad dan Hajah Dewi Kumalasari Ansar. Perjalanan menuju Pulau Penyengat ditempuh menggunakan kapal Kepri 01 dari VIP Pelabuhan Sri Bintan Pura di kota Tanjung Pinang. Setibanya di Pulau Penyengat Wapres dan Gubernur Ansar langsung bersejarah ke makam Raja Ali Haji. Di sana Wapres langsung memimpin jalannya doa bersama serta menaburkan doa di atas pusara. Wapres juga menyempatkan untuk berkeliling area makam yang merupakan komplek pemakaman keluarga kerajaan. Di sana, terdapat bangunan yang berisi makam Engkuputri dan Raja Haji Abdullah serta istrinya yang merupakan anggota kerajaan Rio Lingga di masa silam. Setelahnya, Wapres dan Gubernur Ansar langsung bergegas ke Balai Maklumat Kebudayaan Melayu Pulau Penyengat dan setelahnya Wapres dan Gubernur Ansar menuju masjid bersejarah yaitu Masjid Raya Sultan Riau Penyengat. Dalam konferensi pers, Wapres mengaku terpukau dengan peninggalan situs-situs yang sangat bersejarah di masa lalu di Pulau Penyengat. Ia merasa para raja-raja kerajaan Riau Lingga di zaman dulu sungguh hebat karena bisa membangun pusat peradaban Melayu di Kepri. Saya meminta situs-situs bersejarah di Pulau Penyengat harus dijaga kelestariannya sehingga Pulau Penyengat bisa menjadi salah satu daerah wisata religi di Indonesia maupun di dunia. Kalau itu terwujud, saya yakin kedepannya akan berdampak kepada ekonomi syariah di Kepri, ujar Wapres Maruf Amin. Wapres Maruf Amin juga sangat-sangat terkesan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah, budaya, dan spiritualitas di Pulau Penyengat. Banyak ilmu dan sejarah yang dapat diambil dari kunjungan ini. Warisan sejarah yang masih terjaga dan terpelihara dengan baik, ungkapnya. Selanjutnya, Wapres berharap kepada pemprov dan masyarakat Kepri untuk bersama-sama menjaga kelestarian budaya di Pulau Penyengat. Menjaga kelestarian budaya merupakan suatu hal yang wajib kita lakukan. Dengan mengenalkan peninggalan budaya asli daerah kepada masyarakat luar maka kebudayaan tersebut akan terus terjaga dengan baik dan tidak hilang ditelan kemajuan zaman, tegasnya. Terima kasih telah menonton!